Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi game yang lag part 3 ya dan intinya di part ketiga kali ini kalian harus menggunakan software yang namanya CPU course kalau misalnya kalian mau beli silahkan beli di steam ya harganya 200 ribu cuman kalau diskon 50% ya tinggal bagi 2 aja lah dan kalian kalau misalnya mau ya mau ingat gratis silahkan kalian cari di google tapi saya enggak menjamin keamanannya dan jangan tanya linknya karena saya juga enggak tahu sih karena saya takut survei juga ya karena survei itu ribet banget sumpah dan langsung saja kita buka softwarenya disini ada pilihan game steam atau non steam jadi game steam ini ya kalau misalnya kalian di steam kalian ada game nanti akan otomatis masuk kesini cuman kalau misalnya kalian punya game steam cuman maaf ya bajakan nanti akan nanti nggak akan muncul di sini cuman kalau misalnya kalian mau cukup tinggal masukin ke sini tinggal di select ini dan pilih gamenya Hai dan ini bukan cuman untuk game doang tapi untuk non-game jadi non steam sama non-game bisa dimasukin sini contohnya kayak after effect atau after effect Photoshop Premiere Pegasus atau pen juga bisa sih kayaknya terserah lah nggak apapun dan ini nggak perlu setting-setting tambahan jadi setelah kalian download kalian tinggal main aja terus gimana Bang ini cara kerjanya ya ini kalian nggak usah perlu nggak usah repot-repotnya nggak usah repot-repot untuk setting-setting ini udah di setting dari sananya jadi ini udah checklist 2 gini dan setelah kalian start game nanti ini akan apa istilahnya mengoptimisasi lah otomatis tapi bukan optimisasi gamenya doang jadi bukan gamenya doang yang ngebut tapi OSnya jadi OS sama gamenya juga udah nyatu lah ya dan setelah kalian masukin gamenya lalu kalian start game kan contohnya ini start game ya wallpaper engine saya nyobain wallpaper engine nah kalau misalnya ini contohnya gamenya udah jalan nih kan gamenya udah jalan nih nah setelah kalian misalnya udah main game nih contohnya kalian main pb nah setelah kalian masukin nih start game dan main pb main seperti biasa enggak bla 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 nah setelah udah kalian misalnya exit ya kan gamenya exit dan kalian stop CPU course untuk ganti game cuman kalau misalnya kalian nggak mau ganti game ya udahlah exit aja langsung si softwarenya dan segitu doang sih tutorialnya mungkin agak sedikit bingung atau mungkin liar ya dan jangan lupa untuk like share dan subscribe nama saya dari tutorial berkasihan dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax